Ini terkait dengan peringatan HUD DKI Jakarta yang ke-496. Nah, pada hari ini pemerintah DKI Jakarta memberi, memberlakukan tarif 1 rupiah untuk moda transportasi umum seperti diantaranya Transjakarta, MRT, dan juga LRT. Pemberlakuan tarif untuk layanan transportasi masal ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-496 DKI Jakarta. Tarif 1 rupiah ini bakal berlaku mulai Kamis Dinihari, tepatnya pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, dan berakhir pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. PT LRT Jakarta juga menyampaikan bahwa penerapan tarif khusus pada HUD DKI Jakarta sudah dua kali dilaksanakan oleh LRT Jakarta. Pada tahun sebelumnya, terdapat 5.000 penumpang yang ikut dalam uji coba LRT Jakarta dengan tarif khusus tersebut. Perlu dicatat, pemberian tarif 1 rupiah pada HUD DKI Jakarta tidak akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Penumpang tetap dapat melakukan pembelian tiket dengan menggunakan kartu elektronik.